Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 11. Suara Vipa segera terdengar memekakkan telinga dan mengalun di sekitar tempat itu. Selain situa berambut putih, semua muka orang di tempat itu menjadi pucat, suara Vipa begitu cepat dan keras, seperti hujan angin tiba, juga seperti gelombang air laut yang menggulung. Orang tua berambut putih itu memekik keras, hentikan suara Vipa bututmu berbareng itu sepasang tangannya mendorong seperti gelombang ganas memecah pantai. Terdengar suara mengaduh suara Vipa pun berhenti mendadak, tubuh Yeh Fayao Chi pun kembali terhempas di lantai. Orang tua berambut putih itu memekik lagi, cepat bawa tawanan yang penting itu, pengurus bu, kau yang bertanggung jawab. Orang terpelajar yang menangkap Pui Chie, segera maju mengapit Pui Chie keluar pintu kelenteng. Hati Pui Chie seperti mau hancur, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yeh Fayao Chi segera bangun dan duduk lagi, suara Vipa yang memekik dengan keras berbunyi lagi, suaranya lebih kencang lebih memekatkan seperti mau memisahkan roh orang dari badannya masing-masing. Orang tua berambut putih itu segera memberi perintah darurat lagi, semua cepat-cepat mundur. Bersama Tikuang Beng semua orang mundur keluar, ada tiga orang pengawal yang tenaga dalamnya masih kurang, langsung bergelimpangan rubuh di tempat itu. Orang tua berambut putih itu langsung duduk, mengerahkan tenaga dalam untuk melawan suara Vipa. Pui Chie dibawa kepala cabang bu ke dalam hutan kira-kira setengah li dari kelenteng rusak itu, di dalam hutan itu terikat puluhan ekor kuda tunggangan yang ditunggangi mereka sewaktu datang ke tempat itu. Kepala cabang bermargabu itu melemparkan Pui Chie di tanah lalu diikat dengan seutas tali, dengan wajah dingin berkata, Pui Chie, sekarang kau harus terima nasib. Pui Chie tidak peduli dengannya, dia sedang mencari akal untuk menolong dirinya, pengalaman terakhir yang dia alami adalah dia bisa memakai ilmu istimewa membuka totokan urat nadi seperti yang tercantum dalam buku pusaka yang tidak ada taranya, sekarang yang diperlukan hanya waktu saja. Sebuah bayangan manusia menyelinapi masuk ke hutan itu, segera kepala cabang bu menghardik, siapa? Aku. Oh, pengurus utama, bagaimana keadaan dalam kelenteng penasihat utama sedang menghadapi si wanita murahan itu, pengurus utama ada petunjuk apa? Ada perintah rahasia, mendekatlah kemaria. Terdengar suara mengaduh keluar, pengurus cabang margabu ternyata sudah jatuh terjungkal. Pui Chie kaget sekali, kenapa Tik Wang Beng membunuh orangnya sendiri? Tik Wang Beng mendekati Pui Chie, kemudian menggunakan jarinya memutuskan tali pengikat dirinya dan berkata, Pui Chie, cepat lari habis berkata begitu dia langsung pergi. Pui Chie heran luar biasa, kenapa Tik Wang Beng membunuh anak buahnya sendiri dan menolong dirinya? Karena tidak bisa dipecahkan teka-teki ini maka dia tidak mau banyak memikirkan lagi. Dia harus cepat membuka totokan untuk menolong dirinya dan Yifa Yau Chi, dia tidak boleh diam berlama-lama di situ, kalau ada orang yang datang lagi, bagi dia sama dengan sebuah jalan kematian. Ilmu silatnya belum pulih tapi tenaga untuk berjalan masih ada. Pui Chie berusaha berdiri dengan sempoyongan dia meninggalkan tempat ini masuk kerimbunan pohon, mencoba membuka totokan. Di dalam kelenteng, orang tua berambut putih itu hampir berhasil mengalahkan Yifa Yau Chi, keringat bercucuran seperti hujan, mukanya terlihat pucat. Muka Yifa Yau Chi juga terlihat menderita, kedua sisi mulutnya mengalir darah segar, suara vipas sudah menjadi pelan dan lemas, tenaga dalamnya sudah terlihat habis. Kalau dilihat situasi pertarungan, orang tua berambut putih tampaknya mempunyai tenaga dalam lebih tinggi. Yifa Yau Chi segera akan mati karena kehabisan tenaganya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya demi Pui Chie, tapi Pui Chie sejak semula tak pernah menyatakan cinta padanya. Pantaskah dia? Di luar kelenteng, Tikuang Beng dengan puluhan jagoan, merasa suara vipas sudah hilang kemampuan membunuhnya, mereka beramai-ramai masuk ke dalam kelenteng, dari jauh-jauh mengurung Yifa Yau Chi. Pui Chie telah berhasil membuka totokannya, tenaga dalamnya sudah pulih, tanpa sadar dia mencopot baju ungunya, langsung terlihatlah baju putihnya, lalu dia langsung memburu ke dalam kelenteng rusak itu. Orang tua berambut putih itu bersiul keras, lalu dia berdiri, suara vipa juga sudah berhenti. Yifa Yau Chi menyemburkan darah lagi. Orang tua berambut putih tenaga dalamnya juga sudah terkuras banyak, badannya oleng, dengan mengangkat tangan dia berkata, bawa pulang perempuan hina ini ke markas. Terdengan suara jawaban, dua orang prajurit dengan langkah besar mendekat ke tempat robohnya Yifa Yau Chi. Tapi tiba-tiba di depan badan Yifa Yau Chi muncul seseorang yang berbaju putih. Terdengar seruan kaget muncul di sana sini. Pui Chie. Pui Chie. Pedang bengisku tidak mengenal ampun terdengar suara pekikan, sinar pedang yang angker memecah angkasa, sesaat kemudian terdengar jeritan yang memilukan. Satu suara, dua suara, bayangan orang-orang pun berhamburan. Pui Chie sekali gerak sudah membinasakankan enam orang pengawal, sisanya segera melarikan diri, Pui Chie membalikan. Badannya untuk membereskan orang tua berambut putih itu, tapi ternyata sudah melarikan diri, dengan geram sampai mengigit mulut. Dia kembali ke sisi Yifa Yau Chi, begitu melihat, hatinya menjadi sakit, hampir dia meneteskan air mata. Orang cantik itu seperti telah menjadi hantu. Yifa Yau Chi yang terhempas ke sudut, mulut dan dadanya semua terlihat berwarna merah, bergelimpangan di lantai, mukanya pucat seperti kertas. Sekujur tubuh Pui Chie menjadi gemetaran, telinganya berdenging, dengan gemetar dia memanggil, Nona Liu, Nona. Tidak ada reaksi. Apakah dia sudah meninggal dunia? Hanya karena cinta sepihak, bayaran yang dia keluarkan terlalu mahal. Meta Pui Chie mulai basah, mukanya boram sepasang kakinya menekuk, dia duduk berlutut dan memanggil dengan suara sedih, Nona Liu, kau tidak boleh mati begitu saja, kau tidak dapat besar balas kecil. Pui Chie segera mengangkat tangan Yifa Yau Chi dan memeriksa, terasa nadinya sangat lemah dan terputus-putus. Apakah bisa hidup masih belum pasti? Karena lukanya bukan dari luar, tapi karena melawan musuh sampai kehabisan tenaga. Tangannya begitu halus mulus, empuk seperti tidak bertulang, untuk pertama kali Pui Chie menyentuh kulitnya. Tapi keadaan itu sedikit pun tidak menimbulkan pikiran yang bukan-bukan. Kalau dipikir-pikir terasa aneh sekali, Yifa Yau Chi pernah melawan dirinya bersama Feichen dan kawan-kawannya, sampai berniat membunuhnya. Tapi sekarang dia malah bertarung mempertaruhkan nyawanya untuk membela dirinya. Dulu Pui Chie berniat membunuhnya, tapi sekarang malah berniat menolongnya. Urusan di kolong langit selalu berubah-ubah dan tidak abadi. Kalau sampai tidak bisa menolongnya Pui Chie akan menyesal seumur hidup, sebab dia telah menolong Pui Chie keluar dari cengkeraman Feichen sekarang demi Pui Chie juga dia berada di antara hidup dan mati. Apa yang harus diperbuat? Luka semacam ini Pui Chie belum sanggup mengobatinya, kalau bertindak sembarangan malah akan mempercepat kematiannya, sebab nafasnya sudah teramat lemah, setiap saat bisa putus. Dan yang pasti Feichen segera akan mengumpulkan lagi jagoan-jagoan dari Shin Kiampang. Pui Chie merupakan duri di tubuhnya, bila tidak bisa membunuhnya hidupnya tidak akan tenang. Kalau bukan Yifayao Chie terluka parah dan terancam jiwanya, Pui Chie ingin sekali menunggu mereka kembali. Tapi karena sekarang dia harus menolongnya dia tak ingin terganggu. Pui Chie bersikap sangat tegas. Pedangnya disimpan. Alat musik Vipa dia pungut dan disandang miring di atas pundak. Lalu dia menggendong badan Yifayao Chie yang mungil keluar ke lenteng menyesuri sungai terus pergi. Bulan begitu indah, tapi hati Pui Chie begitu kelam, dia tidak tahu harus bagaimana menolong perempuan yang sedang mabuk cinta ini. Badannya yang lemah berada dalam pelukan. Dia tidak bereaksi apa-apa, seperti sudah mati saja rasanya. Berlarian kira-kira satu jam Yifayao Chie tetap tidak hidup tidak mati. Sama sekali tidak ada perubahan. Kemudian sampailah dia di sebuah cekungan sungai. Air yang mengalir menjadi satu kubangan besar, di sisi cekungan itu ada satu rumah gubuk, dengan tiang-tiangnya setengah terendam dalam air, kelihatan seperti barak ikan. Tubuh Pui Chie mulai terasa lelah, jika berlari terus juga tidak baik, dengan adanya gubuk ini, sangat baik untuk tempat istirahat. Pui Chie menggendong Yifayao Chie mendekat ke dalam gubuk itu, gubuk itu tidak ada pintu di dalamnya kosong, hanya ada sebuah dipan yang terhampar, rumput kering yang terhampar di atas dipan itu sudah hancur, tapi kondisinya cukup memuaskan, segera Pui Chie membaringkan Yifayao Chie di atas dipan itu. Apa yang harus diperbuat sekarang orangnya tidak bisa tidak harus ditolong. Dalam kerisauan ini membuat keningnya berkeringat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan sama sekali tidak berdaya terpaksa dia mencoba-coba dengan kerok yang umum, badan mungil itu dia putarkan ke samping supaya miring, kemudian dia duduk di pinggir dipan itu, namanya juga dipan hanya ada sekadar dua batang kayu sebagai palang di atasnya, tingginya kira-kira setengah meteran, setelah duduk terasa pas sekali. Pui Chie menjulurkan tangannya ditempelkan di urat nadimati hidup, bersiap-siap menyalurkan tenaga dalamnya supaya Yifayao Chie mendapatkan kembali kesadarannya, kalau dia sudah bisa siuman, yang lain akan menjadi lebih mudah. Sewaktu dia mau menyalurkan tenaga dalamnya saat itulah muncul sebuah suara yang berkata, jangan mengusiknya dulu. Pui Chie terkejut, segera menarik tangannya dan membalikan badan, tangannya juga sudah memegang tangkai pedang. Seorang sastrawan berbaju biru berdiri di pintu tempat masuk rumah gubuk, ternyata dia adalah sastrawan pengecut. Pui Chie mendapatkan kebahagiaan dari langit. Tidak tahan berkata, adikku. Bagus sekali kau datang. Bota Suseng lihat ke dalam ruangan, memandang Yifayao Chie dan berkata, Siawta mendengar Shin Kiampang sedang mengumpulkan jagoan-jagoannya untuk mengepung Tuakku kemari, semua kejadian itu Siawta tahu. Oh, Tuakku tahukah siapa orang tua berambut putih yang melukai dia? Siapa? Penasihat utama Shin Kiampang namanya Mei Angsan, bergelar Tong Tih Chiu, tangan mencapai langit. Dewa Lingnan ini kungfunya tidak kalah dari almarhum gurumu, paling lebih rendah sedikit saja, dari mana dia? Em, aku nanti akan membuat perhitungan dengannya. Barusan adikku mencegah. Ya, jangan apa-apakan dia. Kenapa? Dia melawan Mei Angsan dengan suara vipanya, karena tenaga dalamnya kalah setingkat, jadi melukai dirinya sendiri. Aku mencuri dengar si tua itu berkata, darahnya sudah mengalir berbalik arah sehingga menggempur jantungnya. Dewa pun tak akan sanggup menolongnya. Pu Ichie membelalakan matanya, berkata dengan gemetar, kalau begitu kita harus bagaimana? Kata Bota Suseng, keadaan darurat begini mau mencari tabib sakti sangat susah. Hanya satu kera. Kera apa? Mohon pertolongan suhunya-suhunya? Ya. Yifayau Chiang Tulen, suhunya tinggal di mana Ticheng Tong. Berapa jauh jaraknya dari sini? Chiang malam tanpa berhenti, dua hari dua malam sampai. Pu Ichie menarik nafas dalam-dalam, dengan menggeleng-gelengkan kepalanya berkata, dia tak bisa menunggu begitu lama. Kata Bota Suseng, tapi tidak ada jalan lain. Pu Ichie dengan susah berkata, kuatkah dia menahan goncangan selama dua hari dua malam? Bota Suseng mengerutkan alisnya berpikir keras, begini saja, aku pergi menemui suhunya, tuaku tetap di sini menunggu, dalam empat hari aku pasti kembali. Selain ini tidak ada jalan lain, aku punya beberapa butir pil untuk menjaga jantung dan nadi supaya jangan melemah. Sehari satu butir, semoga dia tahan sampai aku kembali. Dengan gugup Pu Ichie berkata, apakah suhunya pasti bisa menolongnya? Bota Suseng menjawab, sepertinya dia sanggup, aku pernah mendengar orang tua itu berkata, Yifayao Chi yang asli adalah kakak seperguruannya Kong San Bowui, seorang yang ahli dalam ilmu pengobatan yang mempunyai gelar tangan suci, jadi dia pun pasti paham ilmu pengobatan. Pu Ichie menggigit mulutnya berkat, kalau begitu jalankan saja rencana kita. Pu Ichie mengeluarkan empat butir pil kepada Pu Ichie, sesudah itu dia berkata lagi, aku bawa Vipanya sebagai bukti. Pu Ichie mengangguk, baik, kalau dia sampai tidak bisa disembuhkan, Vipa ini sama dengan kembali ke tangan pemiliknya. Pu Ichie mengambil Vipa itu dan berangkat. Pu Ichie mengantar Bota Suseng, setelah itu dia segera balik ke sisi dipan, memberi satu butir pil ke dalam mulut Yifayao Chi, diusapnya urat nadileher supaya pil itu lancar turun ke perut. Empat hari betul-betul waktu yang cukup lama, apa boleh buat, dia harus menunggu, yang sangat dikhawatirkan adalah apakah dia bisa bertahan selama empat hari? Bulan dan bintang mulai menghilang. Langit sudah memutih. Angin yang bertiup membuat badan terasa dingin. Pu Ichie tiba-tiba terpikir masalah makanan selama empat hari ke depan, dia sama sekali tidak boleh meninggalkan tempat ini. Dan gubuk ini bukan tempat yang tidak bertuan, hari sudah terangsi pemilik gubuk pasti datang, Rahasia tempat dia bersembunyi apabila sampai diketahui oleh kaki tangan Shin Kiampang akan banyak mendapat kerepotan, di sekitar ini adalah hutan belantara yang belum dibuka, kalau dia berganti tempat terlalu jauh, bagaimana bila Bota Suseng kembali? Hari sudah terang, Pu Ichie mencelutkan sapu tangannya dengan air sungai, kemudian membersihkan bercak darah di mulut Yifayao Chi agar bersih. Matahari sudah terbit, di permukaan sungai tampak seperti sisik emas berkilauan. Dalam suara riak air sungai terdengar suara mengayuh perahu, dengan perlahan-lahan mendekat ke gubuk yang ditempati Pu Ichie. Pu Ichie menjulurkan kepala memandang kepada sebuah perahu yang sudah sampai di tiang gubuk tersebut, seorang tua berbaju hitam dengan topi hijau sedang mengikatkan perahunya. Pikiran Pu Ichie secepat kilat berputar, bagaimana mengatur cerita kepada nelayan ini? Nelayan tua setelah menambatkan perahunya dia meloncat ke atas tiang, menutar badan lalu masuk ke dalam. Begitu dia melihat apa yang berada di dalam dia memekik, siapa kalian, kenapa begini? Pu Ichie mau berkata. Nelayan tua itu memutar kepalanya memandang Pu Ichie, mukanya tiba-tiba berubah, mulut dan jenggotnya terus bergetar. Pu Ichie membungkukan badannya dan memberi hormat, dengan tidak perasaan tidak enak bertanya, apakah gubuk ikan milik bapak? Nelayan tua itu mengangguk dan berkata, ya, gubuk ini punya lu, pandangannya seketika berubah ketika memandang Yifayouchi yang berada di atas depan. Pu Ichie dengan malu-malu dan tertawa berkata, maaf, aku tadi liwat di daerah sini karena kemalaman jadi. Nelayan tua dengan wajah dingin memotong perkataan Pu Ichie, wanita ini siapamu? Sahabat, ada apa dengannya dia, sedang sakit? Sakit? Bukan, di badannya ada noda darah, oh, ini, dia terluka. Baiklah kalian istirahatlah, tidak apa-apa, aku harus pergi memasang jala. Terima kasih pak. Nelayan tua itu memutar badannya, lalu membuka tali dan pergi. Pu Ichie menghela nafas, lalu memandangi Yifayouchi terlihat kaki dan tangannya bergetar berapa kali, mulutnya buka tutup seperti mau berkata-kata. Pu Ichie cepat-cepat mendekat dan memanggil, Nonaliu, Nonaliu. Yifayouchi mengeluarkan suara seperti mimpi, aku, apakah aku sudah mati suaranya lemah dan kecil seperti suara nyamuk. Pu Ichie terduduk di lantai dan berkata, Nonaliu, kau belum mati, aku, sudah menyuruh orang pergi mencari tabib. Kulit mati Yifayouchi bergerak-gerak, lalu membuka, sepasang mati yang lesu berhenti di muka Pu Ichie, lama sekali baru mengeluarkan suara, kau, kau Pu Ichie. Iya. Fi, vipa, vipa kenapa dalam, ada obat. Hati Pu Ichie tergetar. Dengan suara cemas berkata, di dalam vipa ada obat. Dengan suara lemah sekali Yifayouchi berkata, ya, ada obat, pil ajaib, perguruanku, yang membuat. Tercenganglah Pu Ichie, bagaimanapun juga dia tidak berpikir di dalam vipa ada obat yang tersembunyi, sekarang barangnya sudah dibawa bota suseng sebagai barang bukti. Orangnya juga sudah berada beberapa puluh mil jauhnya. Tak mungkin dikejar kembali, bagaimana? Kalau sampai dia tidak tertolong, siapa yang berdosa? Yifayouchi seperti merasakan ada yang kurang beres, dengan susah berkata, vipanya, hilang. Pu Ichie dengan muka susah berkata aku melihat luka nona sangat parah sudah tidak ada jalan, kebetulan sahabatku datang, maka, aku minta tolong membawa vipa sebagai bukti untuk mencari gurumu menolongmu. Ini, bibir Yifayouchi yang pucat terus bergetar, matanya membuka dan menutup berkata, celaka. Guruku, sudah meninggal. Seperti petir di siang hari bolong seluruh badan Pu Ichie gemetaran, suaranya juga bergetar, gurumu telah meninggal. Ya, ini, bagaimana bagusnya sahabatku dalam empat hari baru bisa kembali. Empat, hari? Ya, sekarang nona merasa bagaimana? Saya, tak bisa bertahan empat hari. Lukanya terlalu parah, aku, sudahlah, ini mungkin sudah nasib, aku tidak menyalahkanmu. Tempat apa ini? Sebuah gubuk ikan di pinggir sungai Teng. Sekian lama Yifayouchi terdiam, dengan tersendat-sendat dia berkata, Kamu, mau menemaniku, sampai detik-detik terakhir? Pikiran Pu Ichie Kalut, dia tidak bisa begitu saja membiarkan Yifayouchi mati, tapi dia tidak punya care yang lain untuk menolongnya. Setengah berteriak berkata, Nonaliu, aku, bagaimana juga ingin kau tetap hidup mukanya tampak berkerut dengan sedih melanjutkan, kau bisa, kau pasti bisa tunggu sampai sahabatku pulang. Tidak, aku tahu, aku, tidak bisa bertahan satu hari lagi aku bisa menolongmu dengan tenaga dalam. Tidak mungkin, aku, tidak bisa menerima tenaga dari luar, jantungku bisa terguncang, bisa putus. Begini, Nonaliu, aku akan menyesal seumur hidup, jangan menyalahkan diri sendiri, ini, nasib. Kalau bukan demi menolongku, kau takkan menjadi begini. Sudah nasib, waktu itu aku, tidak boleh menotok urat nadimu, kejadiannya terlalu cepat, aku, tidak sempat membuka totokanmu, aku kirakah sudah terkena musibah. Yang salah, seharusnya aku. Nona, kau, bisakah kau merubah, panggilan padaku. Metu Kucie memerah, digenggamlah sepasang tangan halus itu, dengan amat terharu berkata, Siang E, adik E, aku. Dalam metu yang buram muncul secercah cahaya kegembiraan, juga tersungging senyum kebahagiaan. Di waktu biasa senyum ini sangat menawan, tapi sekarang terlihat amatlah menyedihkan. Yifayaoci berusaha bersemangat berkata, Kakak Chie, aku, harap, bisa meninggal dalam pelukanmu, aku, tidak penasaran lagi aku merasa puas. Aku, tidak pernah mencintai orang lain, juga tidak pernah benar-benar dicintai seseorang. Sebab, aku Yifayaoci. Katakanlah bahwa kau juga mencintaiku, agar aku bisa membawa kata-kata ini, masuk ke liang kubur. Pui Chie ingin sekali nangis sekeras-kerasnya. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan mungil di depan mata. Begitu Pui Chie mengangkat kepalanya, hati Pui Chie terhenyak, yang datang ternyata adalah istrinya, Hie Ki Hong. Terlihat mukanya serius, sorotan matanya penuh dengan rasa cemburu. Kenapa dia bisa datang kemari? Dengan gereget Hie Ki Hong berkata, Pui Chie, tidak disangka kau adalah seorang yang hina dan tidak tahu malu. Kau. Pui Chie melepaskan tangan Yifayaoci, dia berdiri. Pelan-pelan angkat bicara dengan sangat terpaksa, Ki Hong, kalau bicara jangan keterlaluan. Hie Ki Hong geram sampai geregetan, dengan keras berkata, Mau bagaimana? Apa aku harus menyanjungmu menyebutmu jagoan yang romantis? Sebut kau. Ki Hong, aku benci dirimu, benci dirimu teruskan kebenciannya. Aku akan membunuhmu dulu bani perempuan murahan, Ki Hong, kau tidak boleh. Sakit hatimu. Kau tidak rela dia mati seraya mengangkat tangan halusnya. Pui Chie cemas dan marah, dengan memekik keras dia berkata, kau tidak boleh mengusiknya. Hie Ki Hong terengah-engah berkata, bunuhlah aku dulu kalau mau mencegah. Karena terganggu keributan, Yifayaoci pingsan lagi. Pui Chie menggigit mulut berkata, dia terluka begini berat adalah demi diriku, Dia sudah menolong nyawaku, tentu saja aku harus mengurusnya. Memalas Budi dengan dirimu terserah. Kau mau mengaku aku sebagai istrimu aku tidak pernah menyangkal. Di mana tanggung jawabmu? Itu adalah urusan belakangan, sekarang aku mau menolong orang dulu. Aku mau kau jelaskan dulu tidak bisa. Baik tangan yang halus melayang kepada Yifayaoci yang tidak kesadarkan diri. Buat Yifayaoci, sekarang jangankan terkena pukulan tangan, terkena jari telunjuk saja nyawanya bisa melayang. Tidak sempat untuk berpikir, Pui Chie menghalangi dengan badan. Plak tamparan tangan Hie Ki Hong mengenai dada Pui Chie, dia terjungkal hampir menindih badan Yifayaoci. Dengan sekuat tenaga Pui Chie menahan dirinya, tapi mulutnya sudah mengeluarkan darah. Hie Ki Hong menjerit, kau tidak menyayangi nyawamu untuk melindungi perempuan yang tak tahu malu ini. Pui Chie menghapus bercak darah di mulutnya dengan matah, terbelalak berkata, jangan terlalu mendesaku. Bagaimana, apa, kau mau membunuhku aku tidak mengijankan kau melukainya, kau mencintai dia begitu dalam? Ini adalah moral, manusia memiliki prikemanusiaan aku tidak akan membiarkan dia mati karenaku. Tiba-tiba muncul tiga bayangan manusia secara berbarengan, yang satu adalah nelayan tua, yang dua lagi adalah pelayan Hie Ki Hong, hati Pui Chie masih curiga. Siapakah nelayan tua ini? Nelayan tua itu berkata, majikan muda jangan keliwat emosi. Berkatalah pelan-pelan. Metu Hie Ki Hong memerah, berkata, tetuahan, Anda jadi saksi, aku mau orang yang tidak berbudi ini memberi penjelasan. Pui Chie terkejut, tidak disangka nelayan tua ini adalah Hon Si Mui. Satu di antara delapan tetua San Chai Mui. Dia pernah mendengar delapan tetua itu tapi belum pernah melihat orangnya. Ternyata gerakan San Chai Mui cukup rahasia.